Oke pokoknya, balik lagi sama gue Adirai di channel VTK Bantaram dan apalagi bukan di HSR Wheel Kali ini kita lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di kota Tasikmalaya Ya, namanya adalah Everest Rally, disini ada alamatnya nih Bagi kalian warga Tasikmalaya, Jawa Barat 3, Ciamis, Pangendaran, bisa mampir langsung kesini Untuk fitik-fitik velg dan lain-lain Oke, jadi di video kali ini gue akan bikinin velg-velg ring 17 Untuk PCD 5x100, 5x114 Banyak banget nih 5x100 dan 5x114 yang lagi ini Contohnya kita punya Old New Avanza, Old New Xenia Yang udah berubah PCD nya itu ada, itu dia di lubang 5 semua Udah gitu kita punya Sienta juga Apalagi ya, lubang 5 ada Accord juga, ada Altis Altis ya, Altis 5 ya, ada Altis juga Pokoknya banyak deh mobil-mobil dengan PCD 5x100 dan 5x114 Penasaran apa aja? Yuk kita lihat sama-sama Oke Boy, untuk pilihan pertama, pilihan gue jatuh kepada ini Ini adalah HSR Unicorn dengan spesifikasi ring 17, lebar 7 dengan offsetnya 45 Lubang 5, 114 Nih, kalian perhatiin yang baik ya Dari desainnya dulu ya, dia desainnya ini memiliki 5 palang Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 Yang dimana di setiap palang itu dibikin semacam bentuk trapezium atau segi 5 1, 2, 3, 4, 5 ya, kelihatan ya Nah itu dia dibikin Jadi kalau velg itu kan biasanya kan palangnya lurus-lurus atau berakar-akar Kalau kali ini, dia akan dibentuk ya Dibentuk supaya velg nya itu tampilnya yang pasti lebih elegan dan lebih menarik Oke Yang kedua kita lihat disini perpaduan warnanya yang sangat match and match banget Yang pertama nih, velg nya ini kan benar-benar full hitam Nah tapi di bagian face nya itu dikasih warna polis Warna polis nya ini nyambung sampai ke bagian lips nya Tuh, jadi benar-benar terbentuk seperti ini Ya kan, ini pasti bakal elegan banget dan lucu banget kalau dipakein ke mobil-mobil kesayangan kalian Cobain aja langsung, ga usah banyak mikir Ring 17 masih harganya masih masuk banget pokoknya, oke Oke, untuk selanjutnya pilihan gue jatuh kepada hari ini Ini adalah HSR Borgo Spesifikasi ring 17 Lebar 8,5-9,5 dengan offset 40 dan 35 Nah yang pertama kita akan lihat dari desainnya ya Desainnya itu dia memiliki 6 palang Nah yang dimana ini unik ya Biasanya concave nya itu dari lips ke bawah Nah ini concave nya dari tengah dia turun ke bawah Nah jadi palangnya ini ga sampai ke ujung velg, ga sampai ke lips Ya kekurangannya sebenernya satu sih, velg nya kan ini ring 17 ya Harusnya bisa keliatan lebih besar, tapi karena dia palangnya ga sampai ke ujung Otomatis dia jadi akan keliatan lebih kecil Mungkin bisa diukur jadi ring 15 atau 16 Nih di bagian palangnya aja nih segini Oke Nah tapi yang kedua dengan hal seperti ini dia keuntungannya adalah Dia memiliki lips yang cukup agak celong Ya jadi kalo temen-temen suka velg-velg celong Nah ini juga bisa jadi referensi buat kalian Yang ketiga dia memiliki ripet di bagian inner lipsnya nih Disini ada ripet-ripet di warna polis Ya Nah jadi terus yang terakhir deh Yang terakhir itu ada dari warnanya Ini warnanya gue suka banget Ini black oil ya Kalo di kita ini namanya Ini black oil nih Ini kan keliatannya kayak grey Nah grey black oil udah gitu lipsnya bener-bener full hitam Jadi tampilan sporty nya tuh dapet banget Racing nya tuh dapet banget tapi tidak terlepas dari elegannya juga Jadi buat temen-temen yang suka sporty elegan Nah Lu harus fitting velg ini Ya kan Inget kan kalo di HSR Wheel itu lu boleh fitting sepuasnya Jadi jangan lupa manfaatin Fasilitas gratis fitting di seluruh official store HSR Wheel Selanjutnya kita punya ini dia Ini velg kebanggaan gue nih Ini adalah HSR Mid 01 Ya Mid 01 Berarti yang pertama kali nih Ini dengan spesifikasi ring 17 Dengan lebar 7,5 Dengan offsetnya 42 Warnanya black nation face Nah Mid 01 ini dia ada di single piece ini di 5x114,3 Kenapa gue pilih velg ini Karena jujur Ini velg yang memiliki aura nuansa elegan yang sangat-sangat luar biasa banget Berbeda dengan yang lainnya nih Ini pandangan gue ya Kalo menelayani orang kan beda-beda Nah Pertama kalau masalah desain gue udah sering bahas Dia memiliki Apa ya Jadi sebenernya Dia punya 1,2,3,4,5 Dia memiliki 5 dan 5 palang Jadi kayak dia punya 10 palang sebenernya Tapi yang 5 nya dibikin warna polis Keluar ke atas Sedangkan yang 5 nya lagi itu di dalam aja Dan dia gak sampai ke lift Dia hanya sampai antara palang dan palang Nah Ini velg ini juga Palangnya itu dia sampai ke ujung Jadi Ring 17 tuh bener-bener kelihatan Gedenya ring 17 ya bisa kelihatan di velg ini Dan ini adalah salah satu bisa dibilang Rekor deh Rekor buat HSR wheel pertama kali bikin original design Ya ini yang pertama kali Makanya kenapa sampai gue pilih Karena memang Desainnya menurut gue gak akan kalah Sampai 2-3 tahun ke depan gak akan mundur Bukan gak akan mundur ya Maksudnya gak akan kelihatan Aduh itu velgnya jadul gak Karena velgnya juga cukup futuristik Nah selebihnya tinggal lo fittingin ke mobil lo Cocok apa enggak Balik lagi Selera Selanjutnya gue punya HSR U-Pub Dengan spesifikasi ring 17 Lebar 7,5 Dengan BCD 500 dan 5114 Opsetnya 45 Dengan warna Black Melling Red Lips Nah oke Kita akan bahas dari yang pertama Dari segi desainnya dulu Desainnya dia sebenernya memiliki 5 palang Satu, dua, tiga, empat, lima Nah palang ini tuh sebenernya gede-gede ya Lebar-lebar Tapi untuk mempercantik desain dari HSR U-Pub Ini di bagian tengah-tengah si palangnya ini tuh dibikin bolong Ya temen-temen bisa lihat Ya disini dibikin bolong Dan Disini semacam ada groove berwarna police Balik lagi Untuk penegasan desain dari HSR U-Pub Ini seperti apa Bisa pakai ini Ya Ini cakep banget sih Kalau buat Avanza Xenia yang baru sih Manis banget sih Nah ini juga dia ada di Di apa Lobang empatnya juga ada nih Kalau nggak salah Yang pertama itu tadi Yang kedua Dia memiliki palang yang Turun ke bawah Jadi palangnya nggak nyampe ke si lipsnya lagi Yang ketiga Dia bener-bener clean Di bagian seluruh bodinya itu Barrelnya bersih Nggak ada Apa namanya Ripet-ripetnya Jadi Sportnya tuh dapet banget Nah Terus disini ada yang uniknya adalah Di antara lipsnya itu ada sedikit groove Yang dimana di dalam groove-nya ini dikasih warna merah Tuh Ya Seperti Kata orang-orang dulu Merah itu berarti racing Makanya nih Gua bilang VL HSR4 ini cocok banget buat kalian Kalau misalnya mau pakai Avanza Xenia Mau dibikin modelnya Gua mau bikin konsepnya agak-agak racing segala macam Sporty look Racing look Manis Terus udah gitu Dia sudah menggunakan Floating cap Ya Jadi Kalian jalan pun Kalian jalan pun Dopnya akan tetap di tengah Nah Jadi setiap parkir Dopnya pasti akan selalu berdiri Jadi gak perlu Ngepas-ngepasin dulu Kalau mau parkir Seru banget ya Nah Ini kalian tinggal fitting Di seluruh office store HSR Dimana aja bisa Kalau di daerah klasik dan sekitarnya disini Di average rally disini Alamatnya ada Langsung datang aja fitting Jangan lupa fitting itu gratis Jangan takut Nah untuk yang terakhir Pilihan gua jatuh kepada HSR TX701 Yang dimana ini merupakan hot items Barang baru yang kita keluarkan Ini masih baru banget nih Geres banget Dia memiliki spesifikasi dari 17 Dengan lebar 7,5 Dengan offsetnya 42 Tentunya Dia ready di single PCD Di 5x114 Ya banyak banget mobil Misalnya Xpander Livina 5111 Yang lain ada lah nih Di atas ini banyak pilihan-pilihan mobilnya Nah Yang pertama kita lihat dari desainnya Desainnya dia memiliki 5 palang Tapi yang ini Palangnya bener-bener sampai ke ujung nih Sampai ke lips ya Ini Desainnya sangat-sangat simple banget Dari tengah Full ke palang Mentok Udah Dari tengah full ke lips Mentok Udah Dari tengah full ke lips Mentok Udah gitu di bagian Centernya Di bagian midnya ini juga Enggak ada perbedaan Enggak ada Misalnya kan biasanya kan Kalau yang lain-lain kan dia ada Pake apa namanya Agak-agak dengok gitu kan Kedalam bawat-bawatnya Ini enggak Ini dia stripe disini Tuh Jadi bener-bener keren banget Cuma ada di satu sisi Di bagian palang Sandirnya ini ada tulisan TX701 Wah ini keren banget sih Sporty banget Racing banget 5x114 Pilihan terbaik Kalau misalnya kalian mau bikin Velgnya mau sporty look banget Ya yang kedua dari warnanya Ini tuh sandy black Jadi hitam Tapi kalau misalnya temen-temen pegang tuh Dia kayak ada kulit jeruknya gitu loh Ya Ya jadi Gue suka sih warna sandy black ini Gue suka sih Kenapa? Karena selain teksturnya yang Ada pasir-pasirnya Warna hitamnya tuh jadi Lebih Kelihatan Apa ya Racing gitu loh Biasanya kan hitam gak Gak terlalu hitam itu racing kan Biasanya merah itu racing lah Nah cuman kali ini Dengan merah sandy black ini tuh Jadi keliatan Velg ini keliatan banget racingnya Udah gitu dopnya juga Bener-bener simple banget Yang hitam Selesai Ini sih manis banget pasti Gue nantinya Gue pasti pengen coba Review lebih jauh lagi Tentang TX701 ini di video selanjutnya Nah itu tadi beberapa pilihan velg-velg di ring 17 Dengan PCD 500 dan 514 Gimana menurut kalian? Ada yang tertarik? Gak usah pusing Kalau kalian udah tertarik Nah tapi penasaran kan? Bang gimana ya? Cocok apa gak segala macem? Langsung datang aja ke seluruh official store high share wheel Kalian cobain ke mobil kalian Tempel ke mobil kalian Tempel pake bannya Sebanyak mungkin Kalian suka Tinggal kalian bayar ke kasir Oke? Buat yang di luar kota yang gak ada tokonya Kalian juga bisa beli secara online Ke seluruh official store high share wheel Dan pasti kita juga ada program yang namanya Diskon Gratis ongkir Nah tentunya juga ada kuotanya So jangan terlambat Oke? Ingat Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Jadi pasti akan berbeda setiap orangnya Setiap orang Setiap mobil Akan memiliki desain Dan vision yang berbeda Oke? Gue adukasi nilai diri Jangan lupa ingat kayak ingat HSR Selamat sore Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih